Intro Inilah kondisi rumah Sunarmi yang berada di kelurahan Pakunden, kecematan Sukorejo, kota Plitar. Rumah permanen ini roboh karena tidak kuat menyanggah beban berat kenting setelah diguyur hujan selama berjam-jam. Warga bersama aparat setempat secara gotong royong membantu membersihkan puing-puing reruntuan kayu dan kenting dengan alat seadanya. Tidak hanya itu atap roboh juga menimpa pemilik rumah hingga mengalami luka di kedua kakinya, hingga harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Dengar suara seperti dantrok menurunkan pasir gitu Pak, korang gitu suara itu. Akhirnya saya mengaget ibu saya minta tolong-tolong akhirnya ibu kecepit kejatuhan sama usuk Pak. Lalu kakinya itu yang satu nancap kurang lebih ya dalam Pak itu luka ya. Yang kiri Pak? Yang kiri. Sebelum roboh wilayah setempat dikuyur hujan selama berjam-jam, aparat yang mendapatkan laporan saat ini masih berkoordinasi dengan pihak keluraan setempat untuk menindaklanjuti adanya kejadian ini. Tadi pagi kami mendengar informasi dari Bapak RW yaitu Bapak Dwi menginformasi ke kita bahwa rumahnya Ibu Sunarmi telah terjadi bencana rumahnya roboh. Tindakan kita mendatangi lokasi, berserta tetangga dan warga sekitar kita membersihkan. Kemungkinan ini hanya perkiraan dari keluarga Pak Sode kita ya diperkirakan sekitar 75 sampai 60 juta perkiraan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dari Blitor Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.